Itu sebabnya, kalau Allah menjadi manusia, maka Yesus itu hanya manusia. Oke, kalau kucing jadi tikus, kucingnya masih tetap nggak? Ada. Nggak, karena kucing sudah jadi tikus. Nah, itu kan belum apa-apa lagi emu, udah mulai melawak. Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat yang vila, tidak henti-hentinya kita dibuat tertawa oleh analogi-analogi lucu yang disampaikan oleh pendeta-pendeta di dalam keotenan. Bahkan yang disampaikan oleh pendeta Manurung ini. Jadi pendeta Manurung ini adalah orang yang dari dulu itu sudah biasa berdebat secara offline. Dia adalah musuh debat bebuyutannya Ustadz Menaham Ali. Jadi memang si Manurung ini, mulai dari 10 tahun yang lalu, dia itu getol melawan Ustadz Menaham Ali. Tapi bukannya dia semakin kesini semakin pintar, pendeta Manurung yang MTH ini semakin kesini justru tambah semakin kesana. Sahabat yang vila, berikut ini adalah cuplikan pendek untuk menyampaikan saja bahwa ini sebetulnya bukan orang biasa ya. Karena dia itu satu-satunya orang yang berani melawan debat offline Ustadz Menaham Ali ketika 9 tahun yang lalu. Kenapa saya sebut dia bukan orang sembarangan? Ya karena hanya baru satu orang ini saja sejak 10 tahun yang lalu. Sampai detik ini, sampai saya memberikan siaran video ini, belum ada lagi orang yang berani melawan debat Ustadz Menaham Ali. Bahkan sekelasnya Ibu Rita Wahyu dan juga Bambang Nur Seno itu sampai sekarang tidak berani melawan Ustadz Menaham Ali. Nah mari kita saksikan perkenalan yang disampaikan ketika 10 tahun yang lalu si pendeta Manurung ini berdebat dengan Ustadz Menaham Ali. Kami akan panggilkan buat hambanya dari saudara kita pembicara di Kristen yaitu Bapak Pangeran Manurung MTH. Dia dosen dari STT Surabaya. Monggoh Bapak. Yang kedua, saya panggilkan yaitu Ibu Dr. Anda Maya Abigail dari Jakarta. Beliau dahulu mantan seorang muslim yang masuk ke Kristen pada tahun 2000. Monggoh Ibu Maya Abigail waktu. Monggoh. Ya mungkin kalau dalam setiap dialog dari wajah-wajah pembicara-pembicara Kristen memang perlu diperkenalkan. Karena wajah mereka ada wajah-wajah baru. Kalau dari saudara kita di muslim, wajah-wajahnya tidak asing bagi publik Kristen maupun muslim sendiri. Yang pertama, kami panggilkan kepada beliau Ustadz Menahim Muhammad Ali. Monggoh Ustadz. Yang kedua, kami panggilkan kepada beliau Ustadz Muhammad Masyud. Monggoh Ustadz. Beliau juga tidak asing sebagai pembicara dari muslim. Nah, sudah jelas sekali ya sahabat. Begitu dipanggilkan namanya adalah Pendeta Pangeran Manurung. Bahkan dia adalah lulusan MTH, Master Teologi. Dan bahkan dia juga menjadi dosen di STT, Sekolah Tinggi Teologi di Surabaya. Katanya begitu. Tetapi, seperti apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, dia pernah mengatakan bahwa gelar itu hanya menunjukkan dia pernah kuliah. Orang yang pernah kuliah bukan berarti dia pernah berpikir. Ya, Pendeta si Manurung ini, dia tidak pernah berpikir menurut saya. Kenapa? Karena analogi yang dia bangun di dalam kitab Yohanes itu, Tuhan menjadi manusia atau Tuhan menjelma menjadi daging, itu dianalogikakan seperti kucing menjadi tikus. Coba. Astagfirullahaladzim. Sampai sebegitunya ya, jadi setelah dia itu berdebat dengan Ustadz Menaham Ali, dan itu debatnya berkali-kali, tidak hanya satu kali. Kalau saya hitung, kira-kira kalau tidak salah, dia berdebat itu empat kali ya, dengan Ustadz Menaham Ali. Dan itu offline semua. Waktu itu mungkin masih belum ada YouTube ya. Ternyata hasil dari perdebatan itu tidak membuat dia semakin cerdas justru, semakin membuat dia kelihatan tambah bigu. Itu tidak jadi, memang M.U. tololnya. Nah, bagaimana penyampaian si Pendeta Pangeran Manurung ini tentang analogika yang dia bangun, Tuhan menjadi daging itu? Mari kita simak dan siap-siap tertawa, sahabat Tuhan Vila. Sekarang menjadi atau mengambil bentuk flesh, shark itu, Pak. Daging artinya. Kalau manusia dalam bahasa Yunani, bukan shark, tapi antropos. Tapi mengapa diterjemahkan menjadi manusia, dan firman itu jadi manusia oleh elahi? Untuk menyempurnakan bahasa. Karena kalau dibuat dan firman itu menjadi daging, kita kira daging kambing atau apa nanti ya? Disempurnakanlah kata shark itu menjadi apa? Manusia. Bapak-Ibu bisa mengikuti ya? Ini sudah mulai emosi sedikit ya. Udah ya. Nah, inkarnasi. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Benar nggak? Halo? Iya kan? Siapa Yesus itu? Allah yang jadi manusia. Pak. Ya, bisalah. Tapi begini. Kalau anjing menjadi kucing, anjingnya tetap ada nggak? Kalau anjing menjadi kucing, anjingnya masih tetap ada nggak? Kok lihatnya nggak enak ya? Kalau anjing menjadi kucing, apakah anjingnya tetap ada? Nggak, karena anjingnya udah jadi kucing. Benar nggak? Maka anjing ini sudah nggak ada. Tinggal kucing. Oke. Kalau kucing jadi tikus, kucingnya masih tetap nggak? Ada? Nggak. Karena kucing sudah jadi tikus. Kalau nini pelet, nini pelet jadi syahrini, nini peletnya masih ada nggak? Nggak. Karena nini peletnya yang tua itu sudah berubah jadi syahrini yang masih mundur cahaya. Kalau Allah menjadi manusia, Allahnya ada nggak? Nggak. Karena Allahnya udah jadi manusia. Itu sebabnya kalau kita menganut teologi Allah jadi manusia, maka Yesus itu hanya akan jadi manusia. Benar nggak? Tapi kan tidak. Waktu Yesus hidup 33,5 tahun, dia manusia sejati, dia lapar, dia berdoa, dia beribadah, dia menangis, dia mati. Dia manusia sejati, dia lapar, dia berdoa, dia beribadah, dia menangis, dia mati. Di kandang sendiri pula itu kandang kambing main. Tapi dia juga mahatau kan? Itu berarti dia Tuhan kan? Itu berarti dia Allah kan? Dia mengampuni dosa, dia menerima doa, dia menerima ibadah. Itu sebabnya kalau Allah menjadi manusia, maka Yesus itu hanya manusia. Karena itu Pak, dalam Alkitab, yang Alkitabiah itu adalah Allah berinkarnasi. Yohanes 1 ayat 1, apa? Logos yang adalah Theos itu, apa? Ayat 14, dan Logos yang adalah Theos itu menjadi apa? Sark. Kaiho Logos Sark. Enshark. Kata Enshark inilah, yang dalam bahasa Latin menjadi Enshark. Enshark. Apa istilahnya itu? Dalam bahasa Inggris maksud saya, incarnation. Dari kata Enshark. Menjadi da? Dage. Lalu kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Inkarna? Inkarnasi. Inkarnasi itu dari A ini. Enshark. Kaiho Logos Sark Egeneto. Dan Firman yang adalah Theos itu, menjadi Sark. Dimana? Sampai disini yang ngikuti? Woy, fans M.U. ngomong dong, senggol dong gitu. Ya, jadi sahabat Tuan Villa, beginilah bahayanya kalau YouTube itu bisa mengupload semua video ya. Bahkan di perkuliahan dia yang sebagai dosen itu itu akhirnya terungkap bagaimana cara seorang master teologi atau seorang dosen teologi itu ketika mengajar. Begitulah doktrin yang diajarkan kepada calon para pendetanya. Seperti yang disampaikan oleh si Manurung ini. Saya yakin kalau di dunia perdebatan, analogi yang disampaikan pendeta Manurung barusan ini tidak akan pernah dipakai. Kalau Anda memaksa memakai analogi bahwa Tuhan menjadi daging itu sama dengan anjing menjadi kucing. Wah, Anda akan ditertawakan di seluruh Indonesia, bahkan di alam jagad raya dan juga alam nerwana. Sahabat Tuan Villa, saya ini sebetulnya mau tertawa, tapi saya takut dibaptis. Saya ketika menemukan video ini, saya tidak henti-hentinya tertawa. Dan sahabat Tuan Villa, mungkin hanya satu ini saja yang akan saya sampaikan di dalam video kali ini. Dan berikutnya, saya akan sepil lagi di dalam ketika dia mengajar itu, banyak sekali hal-hal yang sebetulnya pantas untuk direaksen, karena memang sangat lucu-lucu semua. Jadi, tonton terus Rahasia Alip Channel, maka video berikutnya juga akan mengulas tentang bagaimana cara pendeta Manurung ini mengajar. Dan semuanya lucu, dan semuanya unik. Kita harus bagaimana? Ya, kita harus tertawa. Kalau Anda tidak tertawa, ya saya akan berikan terapi kepada mulut Anda. Nah, itulah contoh terapi mulut yang akan saya terapkan kepada Anda jika Anda tidak komen. Silahkan komen dan Anda boleh tertawa. Demikian saja dari kami, hiburan dari kami. Kami tutup. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.